Hai bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis tidak bayar Oke guys terima kasih Mari membaca Hai setelah pertemuan tadi sengaja dengan Pika wanita yang pernah menjadi pengangat rancang Aret di masa lalu Aret terus saja gelisah karena amarah Aret selalu menampilkan senyum cantiknya mengingat perhitiwa sebelum amarah meninggalkannya senyuman seperti itulah yang ditampilkan di bibir amarah kali ini Aret benar-benar sangat khawatir dengan senyum yang ditampilkan di bibir amarah dan padahal amarah tersenyum biasa saja hanya saja Aret begitu takut ditinggal amarah yang kedua kalinya hingga pikirannya terus berputar mengingat perhitiwa seperti itu seperti saat ini Aret menata amarah dengan wajah terlihat cemas sayang tolong jangan tersenyum seperti itu aku takut kamu akan menghilang lagi kata Aret terus terang Oh jadi maksud kamu aku harus marah gitu tanya amarah ya kalau marah bisa membuatmu lega itu lebih baik aku terima daripada tersenyum terus menghilang aku nggak mau harus kehilanganmu yang kedua kalinya sayang jawab Aret sangat membalas ya memang Mas jika aku katakan hatiku sedang baik-baik saja setelah bertemu dengan wanita pengangat ranjangmu itu bohong Mas membayangkannya saja hatiku sangat nyesek Mas wanita mana yang tidak sakit jika membayangkan suaminya selalu bersetuju dengan wanita lain di masa lalunya rasanya aku tidak sanggup jika kemana-mana denganmu harus bertemu dengan wanita-wanitamu biar amarah panjang lebat mengungkapkan semua isi dalam hatinya maafkan saya aku menyesali perbuatanku di masa lalu tapi asal kamu tahu aku melakukan semua itu tidak dengan rasa cinta setelah permainan selesai mereka aku selalu pergi mereka hanya sebatas penghangatku aku tak pernah mencintainya saya ujar Aret sepanjang lebat berbicara kepadanya yang sangat menyesali perbuatannya Sudahlah gak usah dibahas lagi aku cuma nggak mau jika kita sedang bersama Repan kejadian seperti tadi terulang lagi mencapkan marah memperingati suaminya Aret kemudian memeluk Amarah dan Amarah pun membalas pelukan hangat suaminya dengan sangat erat karena merasa pelukanya mendapat respon bagus pelahan Aret mencium bibir Amarah Amarah meresponnya dengan sangat baik cuman itu pun langsung menyebar hingga keluar nada desaan dari bibir Amarah membuat Aret lebih bersemangat untuk melakukannya tangan Aret memegang sebuah gunung milik Amarah karena gunungnya terhalang kabut Aret mencoba menerobor kabut itu dari bawah dan itu berhasil gunungnya dipegang dengan sangat sempurna tapi masih terasa sempit tanpa ragu lagi Aret langsung membersihkan gunung itu tanpa meninggalkan selai penghalang pun dan kini gunung itu terlihat sangat sempurna Aret langsung meremas dan langsung memakannya sangat lahap sampai gunung itu pun memancarkan air beberapa kali suara degung keluar dari sang pemilik gunung membuat Aret tambah semangat memakam semua tanaman yang ada di area gunung itu dan nada degung itu terdengar semakin keras karena aset paling berharga di bawah gunung itu dilap habis kemudian Aret mulai menerancapkan tombaknya berkali-kali sampai akhirnya tombak dan gunung itu meletus secara bersamaan dan akhirnya pertempuran itu pun selesai guys setiap permasalahan selalu Aret akhiri di atas ranjang tak terasa satu minggu sudah mereka habiskan berlibur dan hari ini mereka harus kembali pulang ke ibu kota untuk beraktifitas seperti biasa Amara mengamat semua barang-barangnya kemudian mereka berjalan keluar meninggalkan pila sang supir yang menjemput mereka pun menyambutnya dengan sangat sejak membuka pintu mobil dan mengembal koper yang diseret dari tangan Aret untuk dimasukkan ke dalam bergasi kemudian tangkap gas sedangkan tuang besar berserta istri dan cucunya sudah pulang lebih awal kalau mereka tak mau mengganggu anak dan menantunya yang sedang berbulan madu setelah menghabiskan liburan satu minggu di puncak Aret sangat berharap dengan terciptanya adik Raven semoga permainan kita ada hasilnya sayang aku saat berharap asetku tumbuh subur di raimu kata Aret tersenyum mengusap perut rata milik Amara yang sedang tertidur menyender di baunya di perjalanan menuju pulang ke ibu kota maaf Mas aku tidak ingin hamil sebelum aku betul-betul yakin kalau kamu telah berubah batin Amara yang masih berada di senderian bahu suaminya yang padahal tidak tidur hanya menajamkan matanya karena kelelahan akibat permainan tujuh malam berturut-turut yang harus kebobohan berkali-kali Amara kalah telah dengan sekolah 7-0 tak ada ampun di malam itu Amara sangat merasa bersalah menengah harapan dengan suaminya namun Amara tak ingin mengambil resiko jika anaknya lahir nanti seperti Revan yang tak pernah memanggil papa pada awalnya karena Amara memang belum begitu yakin jika alas berubah sepenuhnya setelah menempuh perjalanan yang cukup merelakan kini mereka sampai di kediaman keluarga Reksel Jaya mama papa teriak Revan berlari kemudian memeluk mama dan papanya jagoan mama mama kangen banget tahu kata Amara di setelah pelukannya ayo kita masuk sayang sini papa gendong kata Ares kemudian mengangkatnya pak adiknya Revan mana kata Revan dengan polosnya membuat Ares terdiam tersenyum ke arah Amara yang sedang berjalan di belakangnya Amara langsung menjubitnya setelah melihat Ares tersenyum kepadanya karena pikirnya Ares lah yang mengajarkan anaknya sampai berbicara seperti itu belum saatnya sayang kata Amara tersenyum kepada Revan kata oma mama dan papa kalau pulang akan bawa adik lanjut Revan sangat berharap Revan mau punya adik makanya Revan berdoa ya supaya adik di peluk mama segera hadir karena setiap malam papa selalu berusaha sekuat kemampuan papa kata Ares yang langsung mendapat jatakan nyonya Marisa hmm anak kurang ajar sama anak kecil berbicara seperti itu jangan kau racuni otak cucuku dengan ucapan seperti itu mama gak ingin cucu kesayangan mama berperilaku sepertimu kata Marisa dengan tatapan tajam memarahi Ares maaf ma tapi kan memang benar kenyataannya seperti itu kata Ares tak mau kalah wah kenapa ya Amara kau belum hamil juga padahal ketika Revan aku hanya melakukannya sekali tapi langsung jadi apa mungkin bibit yang aku punya bukan bibit super lagi dan nyaris penasaran mungkin belum waktunya coba kalian konsultasi ke dokter jangan sampai ada masalah pada kalian berdua kata Marisa yang juga sudah merindukan cucu keduanya memberikan saran Amara yang mendengar pembicaraan suami dan mertuanya hanya bisa terdiam rasa kuatir menyelemuti dirinya karena sebenarnya bukan karena ada masalah pada diri mereka tapi Amara sengaja menunda kehamilan keduanya dengan memasang kawek di asli pribadi miliknya mungkin belum waktunya mah Tuhan memberikan alat kedua untuk kita kata Amara agar Ares tidak penasaran tidak saya salah mama memang betul kita harus konsultasikan ke dokter kandungan nanti aku suruh bimu untuk mengatur ulang jarbalku agar kita bisa secepatnya bertemu dengan dokter Aldo kata Ares tak dapat dibantah emangnya dokter Aldo dokter kandungan kata Amara memperingatkan kamu ada-ada aja kenapa konsultasi keambilan ke dokter pribadimu kata Marisa menatap tajam pada Ares tidak mah bukan seperti itu maksudku dokter Aldo yang akan mencarikan dokter kandungannya mah kata Ares tak mau kalah tak perlu mas biar aku aja yang mencarikan dokter kandungannya kata Amara kembali berusaha mencari celah agar dia bisa menyemunyikan yang sebenarnya setidaknya jika dokter yang Amara pihak sendiri bisa diajak kerjasama untuk menyemunyikan yang sebenarnya gak sayang aku ingin yang terbaik agar calon adik Revan kembali hadir di rahimu aku sangat mempercayai dokter Aldo kalau dia akan mencarikan dokter kandungan yang terbaik untuk kita kata Ares begitu mempercayai dokter Aldo dan sangat berharap dengan keambilan Amara Amara hanya bisa terdiam rasa cemat dan kuatnya pun Amara rasakan saat ini karena belum siap menghadapi kemarahan Ares jika mengetahui yang sebenarnya terima kasih selamat menikmati